Di sebuah kerajaan, seorang raja memimpin Raja yang sangat kaya dan juga bijaksana Sulaiman, Sulaiman, alaihi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama aku Alisa Sabrinasya Zeli Pada kesempatan kali ini, aku akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam Begini kisahnya Allah menganugerahi Nabi Sulaiman dengan mukjizat Dapat berbicara dengan segala jenis binatang Dan juga dapat menundukkan jin Nabi Sulaiman juga raja yang kaya raya Beliau mempunyai kerajaan yang sangat besar dan mewah Sampai-sampai lantainya terbuat dari kaca Dikisahkan dalam Al-Quran Nabi Sulaiman memiliki seekor buru bernama Hut-Hut Suatu hari buru tersebut diperintahkan oleh Nabi Sulaiman Untuk memberi surat kepada seorang ratu Di kerajaan Sabah Agar kembali ke jalan Allah Berkali-kali buru bernama Hut-Hut menyampaikan pesan Nabi Sulaiman Namun ratu dan rakyatnya tetap tidak mau mengikuti ajaran Nabi Sulaiman Mereka tetap menyembah matahari Akhirnya suatu hari ratu Balkis akan berkunjung ke kerajaan Nabi Sulaiman Karena ia ingin tahu kebesaran Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman segera memerintahkan kepada seorang manusia Yang mempunyai ilmu dari Alkitab Untuk memindahkan sehingga sana ratu Balkis Dalam sekejap mata pindah dari kerajaan Sabah Ke kerajaan Nabi Sulaiman Setibanya ratu Balkis di kerajaan Nabi Sulaiman Yang menyangka lantai yang dari kaca tersebut Yang tersebut adalah sebuah kolam air Karena di bawah kaca tersebut banyak ikan yang berwarna-warni Ratu Balkis pun secepat gila menarik gaunnya Yang dipakai hingga setinggi betis Supaya tidak basah Aduh seru ratu Balkis sambil menarik gaunnya Namun setelah dilihat kakinya tidak basah Ratu Balkis menjadi kaget dan malu Ratu Balkis lebih terheran-heran Karena singgah sananya yang ditinggalkan di kerajaan Sabah sekarang Sudah berada di hadapannya Hmm bagaimana mungkin singgah sanaku ada disini Hati Ratu Balkis bertanya-tanya Jangan heran ratuku Tuhanku Allah Yang telah memindahkan singgah sanamu ini Kata Nabi Sulaiman Pada saat itu juga Ratu Balkis Segera bersujud Dan mengakui Nabi Sulaiman Sebagai Nabi Allah Dan beriman kepada Allah Akhirnya Ratu yang cantik itu Menjadi istri Nabi Sulaiman Ratu Balkis juga mengajak rakyatnya Untuk menyembah Allah Tuhan semesta alam Teman-teman Nabi Sulaiman yang kaya dan bijaksana Menyadari tak ada secuilpun Daya dan kekuatan di hadapan Allah Lalu bagaimana dengan kita Mari kita tauladhani Nabi Sulaiman Agar menjadi orang-orang yang beriman Sekian cerita dari saya Mohon maaf jika ada kekurangan Sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!